Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun berada. Shalom berkah dalem. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam perenungan singkat kisah Santo Thomas Rasul. Didimus Thomas the Doctor. Sebelum mengikuti Yesus, Thomas adalah seorang nelayan. Tetapi tidak seperti Petrus atau Andreas yang memiliki perahu sendiri. Thomas hanyalah seorang nelayan kuli yang tidak memiliki perahu. Hidupnya hampir selalu serba kekurangan. Inilah yang membuat ia sangat hati-hati, pesimistik.